Intro Sebuah tatanan baru sedang disiapkan untuk umat manusia di dunia Sebuah tatanan yang akan kita anut dengan satu persamaan hak Tunduk pada logika, janji nilai kemanusiaan, dan keterbukaan informasi tanpa batas Pada saat itu, manusia akan mandiri seutuhnya Nasib akan bisa ditentukan sendiri, seolah Tuhan tidak lagi diperlukan Surga dan neraka menjadi cerita dongeng Pada saat itu, agama tidak lagi relevan dengan kehidupan manusia Sebuah pemikiran akan kemandirian manusia tanpa campur tangan Tuhan Yang digagas oleh kelompok bernama Iluminati Air, udara, tanah, dan api menjadi elemen simbol kelompok ini Dengan segitiga dan mata tunggal di tengah sebagai logonya Sebuah visualisasi yang mengingatkan kita akan satu ciri makhluk akhir jaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Kazana kembali hadir untuk memberikan wawasan dan informasi kepada Anda Tatanan dunia baru adalah sebuah konsep yang dibuat oleh dua organisasi rahasia Yang dianggap paling berpengaruh di dunia Yaitu Freemason dan Iluminati Iluminati yang berarti sang pencerah Adalah sebuah organisasi yang diduga kuat Didirikan pada tanggal 1 Mei 1776 oleh Adam Weishaw Tujuan utama pembentukan Iluminati adalah membuat manusia sempurna Sebagai mana Tuhan tanpa Tuhan Dalam konteks tatanan dunia baru yang dijalankan oleh manusia yang sempurna Hanya ada sebuah agama Yaitu agama yang berdasarkan penyembahan akal budi atau worship of reason Pendiri Iluminati percaya ketika akal budi menjadi agama manusia Maka permasalahan akan terselesaikan Sehingga secara sederhana Iluminati mendefinisikan akal budi sebagai penggunaan pikiran manusia Yang tak terkekang untuk memecahkan permasalahan tanpa keterlibatan Tuhan Tatanan dunia baru yang menghilangkan kuasa Allah SWT atas hidup manusia ini Sejatinya menentang kebenaran surat Yunus ayat ke-34 Kelompok Iluminati merupakan sebuah kelompok rahasia tertua Yang telah terbentuk semenjak zaman Babylonia kuno Di masa itu terdapat sebuah menara Bebel yang dibangun oleh Raja Namrud Pembangunan menara Bebel pada dasarnya adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai langit Sebuah simbol dari upaya manusia untuk meninggikan derajatnya Islam secara tersirat telah menjelaskan adanya menara Bebel dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 hingga ke-8 Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Al-Fajr Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain Al-Quran surah Al-Fajr ayat 6 sampai 8 Kesombongan umat manusia atas kecerdasan dan kemampuan berpikirnya Membuat mereka berbuat zalim dan berusak dunia Pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan kuasanya memberikan ganjaran berupa azab Seperti yang tersari dalam surat Al-Fajr ayat ke-12 hingga ke-14 Lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu Karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi Al-Quran surah Al-Fajr ayat 12 hingga 14 Kehancuran menara Bebel karena azab dari Allah sang maha kuasa Bagi sebagian kecil umat manusia tidaklah menjadi pelajaran Namun justru memunculkan api dendam dari kelompok kecil umat manusia kepada Tuhannya Kelompok kecil inilah yang pada akhirnya menjadi akar dari gerakan Illuminati Illuminati dengan segala rencana dan agendanya Berusaha membalaskan dendamnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga tak ayal berkelakuan sebagai sekelompok orang pemuja setan Agenda Illuminati pada akhirnya di abad ke-18 semakin nyata Seiring terciptanya konsep tantangan dunia baru New World Order Salah satu agen Illuminati sesuai dengan buku tulisan Henry Macau Adalah Amshan Beyer Rothschild Di tahun 1773 Rothschild yang merupakan seorang Yahudi Ortodoks Mengadakan pertemuan dengan 12 bangkir terkemuka Salah satu cara Illuminati menguasai dunia adalah dengan menggunakan dominasi ekonomi Cara-cara Illuminati mewujudkan tujuan besarnya adalah Berancang bencana-bencana besar ekonomi Seperti yang terjadi di tahun 1933 di Amerika Serikat Guncangan ekonomi yang dikenal dengan istilah Great Depression tersebut Adalah bencana ekonomi karena kehancuran pasar modal Di abad ke-21 bencana ekonomi muncul kembali Seiring dengan krisis ekonomi di Yunani Yang menjalar ke negara-negara Eropa termasuk Spanyol dan Italia Bencana ekonomi di Amerika Serikat kembali mencuak Seiring dengan terpilihnya Barack Obama menjadi presiden negeri Paman Sam yang ke-44 Dan ternyata skema ponzi yang dirancang oleh para bangkir Yahudi Meluluhkan sendi-sendi perekonomian sang negeri Adidaya Penguasaan para agen Illuminati atas perekonomian dunia Sesuai analisis Henry Macau pada akhirnya mulai menampakkan dirinya Bahwa menguasai negara atau bangsa cukup dengan menguasai ekonominya Dengan menguasai uang maka kekuasaan atas pemerintah dan segala aturannya menjadi mutlak Bentuk nyata digayanya ekonomi terhadap kedaulatan sebuah bangsa adalah belitan hutang dari sebuah negara Termasuk negeri yang kita cintai Indonesia Hingga tahun anggaran 2012 Indonesia harus menanggung hutang hingga mendekati angka 2.000 triliun rupiah Dan hingga saat ini anggaran pendapatan dan belanja negara APBN masih mencatatkan angka defisit hingga lebih dari 150 triliun per tahunnya Yang memaksa para pengelola keuangan negara terus-menerus mengeluarkan surat hutang negara Akankah sebuah negara mampu berdaulat dan melindungi serta besejahterakan rakyatnya jika senang tiasa dibelit hutang? Dan mengapa Indonesia harus mendanggung hutang yang demikian besar? Tak lain adalah dana yang harus dikeluarkan oleh negara untuk melindungi sektor perbankan ketika krisis di tahun 1997 hingga 1998 Sekali lagi inilah bukti nyata betapa sektor ekonomi memiliki peran vital dalam keberlangsungan sebuah negara Terlebih di negara kita yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Salah satu orang yang menulis mengenai agenda besar The New World Order adalah Constance Kamby Dalam bukunya yang berjudul The Hidden Dangerous of the Rainbow The New World Order adalah sebuah tatanan yang dibentuk berdasarkan sebuah pemahaman akan satu kesamaan agama baru Dan agama itu adalah New World Order Sebuah pemahaman akan satu aturan baru yang mampu melibatkan seluruh manusia di bumi Tanpa batas warna kulit, suku, bangsa dengan satu prinsip dasar yaitu kemanusiaan Internet dan kartu kredit dengan berbagai kemudahan dan manfaatnya Disadari telah menjelma menjadi sebuah sistem keuangan baru Siapapun, dimanapun ia berada bisa dengan mudah mendapatkan barang apapun yang disediakan dari seluruh penjuru dunia Transaksi, tawar-menawar dilakukan tanpa kehadiran Dan identitas adalah kredibilitas seseorang di dunia maya tanpa perlu tatap muka dan asal-usul asli Pilar lain penopang tatanan dunia baru adalah badan otoritas pangan dunia Banyak pemimpin seakan dihantui oleh satu isu universal ini Dengan pertanyaan mendasarnya adalah Cukupkah bumi dan seisinya menjamin kehidupan seluruh manusia nanti? Rasionalkah isu ini dalam kajian agama Islam? Agama yang diturunkan kepada sang nabi terakhir Rasulullah s.a.w. Mari kita simak firman Allah s.w.t akan konsep rezeki sumber kehidupan makhluk di bumi dalam surah khut ayat ke-6 Jika menyimak syaritilawah surah tersebut jelaslah sudah bahwa seluruh manusia dan makhluk dijamin rezekinya di dunia Tapi entah mengapa konsep ini tak menjadi bijakan bagi para pengambil keputusan Kuasa otoritas pangan dunia tampaknya semakin kuat seiring dengan slogan One World One Earth Slogan ini seakan mengaburkan kedaulatan dan batas-batas negara Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan manusia di bumi Indonesia, sebuah bangsa dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa Merupakan salah satu negara dengan kebutuhan pangan yang terbesar di dunia Namun, menurut Badan Pangan Dunia, FAO, Indonesia adalah salah satu negeri agraris yang tak kunjung mampu menyediakan jumlah pangannya secara mandiri Ketidakmandirian pemenuhan pangan dalam negeri bisa diukur dari tiadanya anugerah FAO dalam hal bidang suasembada Kegagalan pembangunan pertanian di negeri dengan tanah yang sumber makmur berimbas pada kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan Dan ternyata, kekuatan dunia seakan mendominasi seiring dengan kebijakan pemerintah saat ini untuk beternak sapi di tanah Australia Kebijakan pemerintah ini seakan mengaburkan identitas mangsa kita Benarkah 230 juta jiwa manusia Indonesia tak lagi mampu beternak sapi di negerinya sendiri? Dan ternyata, tanah Australia di masa depan nanti tak hanya menjadi lahan beternak sapi-sapi Indonesia China, negeri tirai bambu dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa telah mendapatkan lahan khusus untuk menjamin keberlangsungan peternakannya Prinsip One World, One Earth inilah yang menjelaskan semakin dekatnya kita pada era tatanan dunia baru Karena pilar selanjutnya dalam pembangunan The New World Order adalah sebuah pemerintahan dunia yang berkuasa penuh atas seluruh penduduk bumi Di masa depan nanti, ada sebuah bentuk pemerintahan yang maha kuasa sehingga semua harus tunduk dalam sebuah undang-undang universal Peraturan tata kehidupan yang berlaku tersebut akan meleburkan batas teritori kedaulatan bangsa dan negara Dan sekali lagi, kita harus membuka mata bahwa peradaban dunia semakin mendekat ke arah sana Simak saja kuasa Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa Dalam sebuah forum yang beranggotakan 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap itu Seluruh dunia seakan tunduk terhadap sebuah peraturan baku Negara yang dianggap sebagai musuh bersama akan mendapat sanksi tegas Dan biasanya dalam bentuk embargo dan terjunya pasukan perdamaian yang seringkali berujung pada tergulingnya pemerintahan Indonesia bukanlah sebuah negara yang tak pernah lepas dari pengaruh kuasa Dewan Keamanan Banyak sekali alatan sistem pertahanan utama negeri ini yang harus teronggok dan terbengkalai Karena embargo Amerika Serikat Akibat kasus disintegrasi timur-timur di penghujung era 90-an Peraturan universal tak hanya dalam bentuk sistem pertahanan dan keamanan dunia Perdagangan antarbangsa seakan dikendalikan oleh semua pasar besar Yang dikelola oleh World Trade Organization, WTO Lembaga yang juga berafiliasi dengan PBB ini memiliki kuku yang tajam dan kuat Dalam mengatur perdagangan antar negara Sebuah negara seakan tak memiliki kuasa penuh dalam hal menjual dan membeli barang dan komoditi WTO seringkali memperingatkan bahkan memberikan sanksi Kepada negara yang tak tunduk dan terkesan bandel Dalam menetapkan bea masuk terhadap sebuah komoditas internasional Sekali lagi Indonesia adalah sasaran empuk produk-produk dunia terkait dengan besarnya jumlah penduduk dan kebutuhan rakyatnya Di negeri yang membentang dari Sabang sampai Merauke ini Produk impor seakan mendominasi pasar barang dan jasa Mulai pakaian, sepatu, buah, gula hingga beras Jika pemerintah dekat membatasi peredaran barang-barang impor Maka bersiaplah seluruh komponen bangsa menghadapi sidang WTO WTO juga menjadi momok bagi pelaku usaha lokal Seiring komandonya untuk menerapkan sistem perdagangan bebas Inikah bentuk-bentuk semakin nyatanya pembangunan pilar penopang tatanan dunia baru The New World Order? Tatanan dunia baru seperti kajian Ralph Epperson Akan dipimpin seorang yang adil dan bijaksana Sang pemimpin ini disebutkan dengan banyak nama di banyak agama Penganut Kristiani menyebutnya sebagai Kristus Bangsa Yahudi memanggilnya Mesraya Umat Buddha mengenalnya sebagai Buddha kelima Pemeluk Hindu mempercayainya sebagai Krishna Dan kaum Muslim meyakininya sebagai Imam Mahdi Tapi janganlah terlebih dahulu mempercayai konsep ini Karena dalam tatanan dunia baru tak ada nama-nama itu Penggagas dan perancang dunia baru yang beragamakan New Age Telah menetapkannya sebagai Lord Maitreya Dalam The New World Order Lord Maitreya dipercaya sebagai seorang anak yang lahir Di tanggal 5 Februari 1962 Lord Maitreya inilah yang memimpin dunia baru Dalam sebuah tatanan baru Lord Maitreya adalah sebuah pemimpin dengan kuasa mutlak Termasuk sebagai pemimpin agama baru Agama New Age adalah sebuah agama yang menghapuskan semua agama dunia New Age adalah sebuah agama yang diklaim menyempurnakan manusia layaknya Tuhan Konsep kedatangan Lord Maitreya sebagai pemimpin maha kuasa atas segala sesuatu di dunia ini Jelaslah surit diterima ajaran Islam Islam agama panutan ini telah menggariskan panduan tawhid pada umatnya dalam Al-Quran Kitab suci yang terjaga dan terpelihara kesuciannya hingga hari akhir tiba Dalam Islam tak ada satupun mahluk yang maha baik Yang memiliki kemampuan untuk mengatur segala sesuatu Dan hal ini telah tersirat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-148 Imam Mahdi Seperti disebut dalam beberapa hadis Rasulullah s.a.w. disebutkan akan muncul di akhir jaman Untuk membawa seluruh manusia kembali Islam Bila tidak tersisa dari dunia kecuali satu hari Tentu Allah akan panjangkan hari tersebut Sehingga Allah utus padanya seorang lelaki dariku atau dari keluarga ku Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku Ia memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana sebelumnya telah dipenuhi dengan kezaliman dan kejulasan Hadith Riwayat Abu Dawud Selama masa kepemimpinan Imam Mahdi Maka kaum muslimin akan hidup dengan bertanggung nikmat dan rezeki Dari Allah s.w.t Munculnya Imam Mahdi akan membawa sebuah keadilan Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w. Memenuhi bumi dengan keadilan Sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman Kedatangan Imam Mahdi pada dasarnya akan mempersatukan kaum muslimin yang terpecah Dan berkelompok-kelompok Dan setelah mampu mempersatukan kaum muslimin Maka Imam Mahdi akan mampu menegakkan negara Islam dalam satu bendera Di bawah panci Islam Agama terakhir dan penyempurna Salah satu tugas besar Imam Mahdi di hari akhir adalah membunuh Dajjal Dan diyakini Imam Mahdi dan Nabi Isa s.a.w. Akan membunuh Dajjal di daerah Mablud, Palestina Wallahu a'lam biso'am Terkait dengan Dajjal Ada beberapa pendapat tentang sosoknya Salah satu pendapat sesuai dengan hadith Rasulullah s.a.w. adalah Sebuah mahluk dengan mata satu Namun secara spirit ada juga yang menafsirkan Dajjal Adalah sebuah sistem atau negara yang kiri dan sifatnya seperti yang menempel pada Dajjal Beberapa pendapat tersebut mengarah kepada Amerika Serikat Salah satunya terdapat dalam lambang negara Amerika Serikat di bagian belakang Terdapat sebuah kalimat dalam bahasa latin yang berbunyi Novus Ordo Seclorum Dan jika diartikan kalimat latin tersebut berbunyi tatanan dunia baru The New World Order Bukti mengarah semakin kuat ketika terdapat sebuah simbol Sebuah mata yang terletak dalam sebuah piramida terputus Piramida terkait dengan Mesir dan Lord Maitreya sejatinya merupakan anak dewa matahari yang dikenal di peradaban Mesir kuno Akhirnya benarkah Dajjal adalah Lord Maitreya? Seorang pemimpin yang nantinya merupakan musuh yang akan dibunuh oleh Imam Mahdi? Wallahu'aklam bis soa Pemirsa, agenda Illuminati yang memusung konsep New World Order adalah cita-cita dan agenda manusia Tetapi bukankah manusia adalah sebuah hamba yang lemah dengan segala kekurangan Yang senantiasa diatur oleh Allah SWT? Apapun agenda, rencana dan tujuan umat manusia Pastilah membutuhkan kuasa Tuhan agar mampu terlaksana di dunia Rencana manusia tidak akan berjalan tanpa kesesuaian dengan rencana Allah SWT Mereka merancang, Allah juga merancang Sesungguhnya Allah sebaik-baik merancang Mungkin Illuminati hanyalah sebuah teori konspirasi saat ini Sebuah hal tak berbentuk dan tak terlihat dan bisa jadi sebuah penyangkalan Namun gerakan sejenis yang senafas toh nyata-nyata hadir di tengah kita Sebuah ajaran anti-Tuhan yang sering kita dengar dengan sebutan ateis Atau pemikiran liberal yang masuk dalam tatanan masyarakat Islam Yang justru mempertanyakan ajaran murni Rasulullah Keputus asaan manusia lemah iman adalah target termudah dari ajaran Illuminati ini Karena Allah dikatakan tidak berpihak kepada yang lemah dan miskin Dan menciptakan perbedaan serta ketidakadilan lewat garis rejeki, jodoh dan kematian Itulah sebuah bukti tanda akhir jaman dan hanya kepada Allah kita mendekatkan diri Nah pemirsa, demikian khasana hari ini Semoga dapat memberikan manfaat untuk semuanya Tetap saksikan khasana setiap Senin sampai Jumat pukul 5.30 pagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!